Selamat menikmati. Saya berikan judul malam hari ini, A Fruitful Life. Hidup yang berbuah. Hidup kita itu ibarat sebuah pohon, saudara. Ada fase berakar, mengenal fase bertumbuh, dan juga mengenal fase berbuah. Firman Tuhan juga menyebut kita, mengibaratkan kita sebagai pohon. Di Injil Yohanes 15, ayat yang kelima, mengatakan demikian. Dan akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Saudara tahu lagunya kan? Saudara tahu gayanya kan? Saudara ingatkan gaya-gayanya, Yesus pokok dan kita carang itu loh. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Katakan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang perlu kita ingat sebelum kita bisa berbuah banyak, seperti yang video mungkin tadi yang saudara datang tempat waktu lihat, bahwa buah itu tidak tiba-tiba terjadi secara instan. Ada sebuah benih yang ditaburkan, benih itu berakar, mulai keluar tunas, mulai keluar batang, mulai keluar daun, mulai keluar bunga, dan kemudian akhirnya ada buah. Dan berbicara tentang buah, semua kita pada umumnya senang makan buah. Yang matang, manis, dan pas rasanya. Nah begitu pula dalam keseharian kita, kita senang kalau berurusan atau bertemu dengan orang yang pikirannya matang, karakternya dewasa, pembawaannya pas. Nggak lebay, nggak minder, pas. Matius 3, ayat yang ke-8. Kita lihat lagi, apa yang Alkitab katakan tentang buah sih sebetulnya. Matius 3, ayat ke-8 katakan demikian, Jadi hasilkanlah buah, semuanya katakan buah, yang sesuai dengan pertobatan. Jadi ternyata buah itu diidentifikasikan juga dengan namanya pertobatan. Atau dari bahasa aslinya, metanoia perubahan pemikiran. Nah kalau menyimak ayat ini, sebetulnya berarti ada orang yang kelihatan di luarnya buahnya bertobat, tapi sebetulnya nggak konsisten banget sebetulnya. Nah sedikit background tentang perikop ini, ini sebetulnya ayat yang Yohanes katakan, waktu dia ada di dalam kumpulan orang-orang Yerusalem, Judea, dan orang-orang di sekitar sungai Jordan. Jadi orang-orang itu minta kepada John the Baptizer, Yohanes Pembaptus untuk, Nes baptis gue dong, gue ini udah bertobat, jadi gue minta lu untuk baptis gue. Nah, saking banyaknya, gerombolan orang-orang yang bertobat dan minta di baptis, ada orang-orang geng rempong, yaitu orang-orang parisi dan saduki, yang menyaksikan hal itu, lalu dia bilang gini, hmm, lagi ngetrend nih, di baptis lagi ngetrend, coba gue minta sama Yohanes di baptis. Eh, tau gak saudara, ini yang Yohanes bilang, hai, kamu keturunan ular beludak. Kalau kamu pikir perubahan hidup tentang casingnya, think again, it's not about the skin, dasar ular, it's about your change of life, it comes from within, bukan dari casingnya aja. Lalu dia bilang, minum, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Terjemahan bahasa batangnya katakan demikian, bring forth fruit that is consistent, katakan consistent, with repentance. Let your lies prove your change of heart. Saudara berbicara tentang repentance, pertobatan, perubahan hidup. Perubahan hidup seseorang selalu dapat dilihat dari perkataannya, tindakannya, sikapnya, karakternya. Iya apa ya? Dan orang yang bertobat, orang yang berubah, dia gak perlu bilang, saya udah berubah loh. Karena gak ada pohon yang buahnya bilang, saya udah berubah loh. Pohon gak perlu teriak, dia berubah. It shows. It simply shows. Nah, karena ini Sunday night service, saya akan tampilkan sebuah slide khusus buat Anda yang dalam musim mencari. Boleh ditampilkan slide-nya? Judulnya Christian Guy or Man of God. Ada gak slide ini? Ada gak? Gak ada ya? Nanti ya pas pulang. A Christian Guy might say he loves you. A man of God, we love God more than he loves you. Dalam. A Christian Guy might text you the Bible verses, or have them tattooed on his body. Keliatannya cuma jagal. Pasti buka jagalah kebersihan. A man of God will leave out those verses, and have them written on their heart. Dalam. A Christian Guy might go to church faithfully. A man of God will leave out his highest calling to faithfully glorify the name of Jesus. Masih ngerti kan bahasa Inggrisnya masih bisa ya? Mulai berkurang soalnya responnya. Whatever, pokoknya amin aja deh. A Christian Guy might accidentally compromise your virtue. Keperawanan. A man of God will protect your virtue because it is a treasure. Semua cewek katakan A. Amin. Jangan disenggol sebelahnya. A Christian Guy might be super duper good looking. tipis kiri-kanan. Skinny jeans. Saya gak bisa tuh pakai skinny jeans. Gak masuk. A man of God will have a beautiful heart regardless of his outward appearance. Sedikit lebih sendul lagi. A Christian Guy might take you out on dates. Ini bukan small group ya, tapi date. Dengan date dia. A man of God will hold you up in his prayers daily. Oke, kalau saudara mau curi ini ada di Instagram saya. Saudara curi, lalu saudara tag. Kamu punya gebetan. Hashtag. Ya. 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 Saudara ini kebetulan saya temunya yang a man of God. Bisa jadi kalau saudara pria, saudara mau gebetan saudara yang wanita, saudara bisa ganti men dengan women. Oke. Saudara berbicara tentang perubahan hidup itu terjadi bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke luar. It's not in the outward appearance. Karena luarnya mungkin bisa terlalu menjanjikan, tapi dalamnya enggak semenjanjikan itu mungkin. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan perubahan hidup terjadi dari dalam ke luar. Bukan sebaliknya. Oleh karena itu, saya akan katakan bahwa hidup yang berbuah adalah hidup yang berubah. Hidup yang berubah adalah hidup yang berubah. It's as simple as that. Soalnya enggak perlu tanya Tuhan bagaimana cara saya untuk menjadi berkat buat orang lain. It starts with you. It starts with God changing your life. Mulai dengan Tuhan mengubah hidup saudara. Dan berbicara tentang buah, dia enggak pernah dihasilkan untuk keuntungan si pohon. Oleh karena itu, semua perubahan hidup saudara, itu sifatnya relasional. Betul-betul enggak sih kita berubah, itu hanya bisa dilihat dari hubungan yang ada di sekitar kita. Galatia 5, 20-23, 20-23, enggak usah dibuka. Ini ada ke-9 karakter dari buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, penguasaan diri, dan sebagainya. Semua itu sifatnya relasional. Artinya bisa dilihat oleh orang-orang yang berhubungan dengan saudara. Oleh karena itu, hidup yang berbuah sekali lagi adalah hidup yang berubah. Nah, izinkan saya malam hari ini memberitahu kepada kita ada tiga ciri orang yang hidupnya berbuah. Tiga karakteristik hidup yang berbuah. Yang pertama adalah dia berakar dalam firman Tuhan. Rooted in the word of God. Matius 13, ayat 5-6, katakan demikian. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh. Karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia. Dan menjadi kering. Karena tidak berakar. Berakar. Semua katakan tidak berakar. Matius 13, ayat 5-6. Nah, di perikop ini, mungkin sudah-sudah pernah baca, ini berbicara tentang seorang penabur. Perumpaman seorang penabur. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Ada benih yang jatuh di tanah berbatu-batu. Ada benih yang jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri. Ada benih yang juga ditabur dan jatuh di tanah yang subur atau tanah yang baik. Untuk benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Sempat sih tumbuh. Sempat sih. Segera tumbuh. Tapi karena tanahnya tipis. Ia jadi layu, lalu jadi kering. Karena tidak berakar. Di sini ada perbedaan, saudara. Bahwa ada perbedaan antara sempat bertumbuh dan bertumbuh karena berakar. Saya ingat tahu dengan saudara, tapi saya mau yang kedua. Dan prosesnya biasanya kalau berakar itu, lalu bertumbuh itu lebih lama daripada bertumbuh segera. Firman Tuhan katakan, lalu benih itu segera bertumbuh. Tapi yang namanya akar itu enggak ada yang bisa lihat. Iya apa ya? Yang namanya akar itu enggak bisa diuji dengan berapa kali kamu sudah baca Alkitab dari kejadian sampai wahyu. Belum tentu. Nah, kita buka lagi di Yeremia 17, ayat 7-8. Katakan demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Again, kita disebut sebagai pohon. Ia seperti pohon. Katakan pohon. Yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir di dalam tahun jomblo. Ah, tahun kering. Dan yang tidak berhenti menaburkan persona. Bukan, menghasilkan buah. Lihat, lihat ini saudara. Ada pohon, ada akar. Kembali di sini dibilang, kalau kita mau tidak mengalami korban datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau. Tidak khawatir di tahun kering, di musim kemarau. Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Alkitab kembali menekankan pentingnya akar. Akar yang di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Soalnya bayangkan, ada akar terus di tepi batang air. Di tepi sungai lah katakan. Berarti dia tidak pernah kekurangan sesuatu asupan pun yang menyebabkan dia bertumbuh. Musim kering boleh datang. Tanaman yang lain boleh layu. Tapi karena akarnya ada di tepi aliran air. Dia tidak pernah kekurangan hal yang baik. Dia tidak pernah kekurangan asupan yang baik yang dia perlukan untuk dia bertumbuh. Nah soalnya berbicara tentang akar. Ada tiga fungsi akar. Tidak perlu dicatat. Yang pertama mengokohkan pohon. Soalnya tahu kalau akar sebuah pohon itu tidak kuat, pohonnya pasti tidak kuat. Kalau akarnya tidak kuat, pohonnya pasti ababil. Tidak stabil gitu maksudnya. Fungsi akar yang kedua adalah dia menyalurkan asupan. Air, mineral, semua hal yang pohon itu butuhkan supaya dia bisa bertumbuh dan akhirnya berbuah. Itu disalurkan lewat akar. Fungsi akar yang ketiga adalah menyimpan cadangan di musim kemarau. Ini yang cukup membuat saya kaget. Saya pikir tidak demikian, tapi ternyata demikian. Jadi waktu musim kemarau datang ternyata ada akar yang di mana di dalam akar itu disimpan asupan-asupan sehingga pohon tersebut tidak perlu kering. Nah, orang yang hidupnya berakar dalam firman Tuhan, tidak akan mudah layu dan kering. Fokus saudara gak usah berbuah dulu. Fokus saudara, jangan sampai layu. Karena kalau sudah keburu layu, lupakan antang berbuah. Orang yang berakar dalam firman Tuhan, pasti tidak mudah layu dan kering. Waktu tantangan datang, imannya tidak layu. Dia punya cadangan kekuatan. Dia tahu dia pernah baca firman Tuhan somewhere sometime ago. Dia gak pernah ngerti firman itu, tapi dia punya cadangan firman Tuhan yang dia sudah depositokan. Dia sudah investasikan dalam hidupnya. Ada amin? Masalahnya kalau kita baca firman, kita tuh maunya sesuatu yang cukup supranatural, spektakular. Kalau perlu firman Tuhan itu kedengeran waktu kita lagi mandi. Akulah jalan kebenaran dan hidup pakai handuk. You know, it's not that spectacular. Kadang-kadang waktu kita baca berkali-kali gak ngefek kayaknya. Halo, mohon maaf saya pegang-pegang terus, ini karirnya baru. Mahal maksudnya, mahal. Sampai rusak ya. Orang yang hidupnya berakar dalam firman Tuhan, waktu musim kemarau datang, jiwanya gak ikut kering. Tanahnya gak perlu keras. Orang yang gak punya asupan firman Tuhan, orang yang gak berakar dalam firman Tuhan, waktu musim kemarau datang, hatinya seringkali keras. Dia tahu dia gak perlu melakukan itu, tapi dia mengeraskan hati. Gak mau. Gak mau ngampunin. Dia enak pacaran berkali-kali. Gue baru pertama kali. Orang yang hidupnya berakar dalam firman Tuhan, waktu gesekan terjadi, pohannya tetap stabil. Halo? Orang waktu yang berakar dalam firman Tuhan, waktu gesekan datang, dia gak males ke gereja. Waktu ada sesuatu gesekan dengan pacarnya, dia tetap datang ke gereja. Waktu gebetanya, ngambangin dia selama empat bulan, dia tetap ke gereja. Akar. Akar. You might mess with my heart, but not with my roots. Akar. Itu penting. Hashtag. Saya ini diambangin sama yang jadi istri saya sekarang, empat bulan. Itu securcol ya. Mumpung dia lagi di seberang. Di awal bulan keempat, saya bilang gini, Nia, saya hamba Tuhan. Disclaimer dulu, disclaimer ya. Jangan sampai Tuhan bersabda sama kamu ya. Enggak, enggak. Saya gak bilang gitu, intimidasi banget. Saya bilang gini, saya bisa nunggu sih. Cuman saya gak bisa nunggu selama-lamanya. Just tell me, is it a yes or a no? Karena saya pernah ditolak. Jadi saya gak masalah ditolak lagi. Akar. Hello. Am I talking to someone? Or someone you know? Yohannes 1 ayat 1 bilang gini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pribadi Tuhan, dan pribadi firman Tuhan, itu satu kesatuan. Berakar dalam Tuhan, artinya berakar dalam firmannya. It's not one or the other. Soalnya gak bisa pilih. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Kalau saudara mengaku orang percaya, orang yang hidup di dalam Tuhan. Orang yang berakar dalam Tuhan. Berarti mau gak mau kita perlu berakar dalam firmannya. Masalahnya kita gak pernah tahu, kapan musim kemarau datang. Dan kita gak bisa dikte musim apa yang boleh datang, musim apa yang gak boleh datang. Atau mungkin boleh datang, jangan sekarang. Halo? Akar. Yang kedua. Tertanam di rumah Tuhan. Bukan di rumah mertua. Bukan di kos-kosan pacar. Di rumah Tuhan. Masmur 92. Ayat 13 sampai 16. Mulai dari ayat 13, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Berhenti dulu di situ. Saya tanya-tanya, kenapa korma sih? Kenapa gak rambutan, duren. Kenapa kayunya itu, kenapa mesti kayu aras, pohon aras. Kenapa gak kayu-kayu yang lainnya? Pohon korma itu selalu hidup di cuaca yang sangat panas. Bahkan dia selalu hidupnya di padang gurun. Akar dari pohon ini selalu panjang. Bahkan bisa jadi lebih panjang dari pohon itu sendiri. Bahkan ada akar yang sampai, akar pohonnya sampai 70 meter ke bawah. Tunasnya, tunas dari pohon ini bahkan tumbuh menembus batu yang sengaja ditaruh di atas biji pohon itu. Waktu, kalau ada orang yang lagi mengembara di padang pasir dan dia lihat pohon korma, lalu dia bilang ini, ada air. Itu luar biasanya dengan pohon korma. Kenapa pohon aras? Nah pohon ini dikenal sebagai pohon yang sangat kuat. Karena dia tahan perubahan cuaca dan dia gak mudah lapuk. Justru semakin tua pohonnya, semakin kuat. Dan pohon aras ini seringkali dipakai untuk menjadi tiang penyangga istana dan juga dibaik Allah. Nah saudara, saya yakin Tuhan ingin kita punya kedalaman akar. Kekuatan tunas dan menjadi pribadi yang menjadi penopang buat orang lain. Tapi ini gak akan terjadi dengan sendirinya. Kita lihat syaratnya di ayat yang ke-14. Mereka yang ditanam, planted, di bayi Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Kalau yang gemuk jadi apa tuanya? Jadi kurus. Amin. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara, tertanamlah di rumah Tuhan. Berhenti cari gereja yang sempurna. Berhenti cari gereja yang cool. Yang ada cuma gereja yang sehat. Karena kalau sehat pasti bertumbuh. Tertanamlah di komunitas sel. Jadi saya sejak lahir baru tahun 1990. Saya gak pernah gak pasti ada dalam komunitas sel. Bahkan 19 tahun terakhir saya menjadi ketua konser. Dan saya betul-betul dengan mata kepala saya sendiri saya melihat. Beda banget. Orang yang tertanam di gereja lokal. Hidup di dalam komunitas sel. Dan orang yang cuma pergi ke gereja hari minggu. Itu beda sekali. Saya gak bisa jelasin bedanya apa. Karena saudara perlu mengalami sendiri. Beda antara tertanam sama tertancap. Makanya namanya layar tancap bukan layar tanam. Kalau gerimis bubar. Kenapa saudara perlu tertanam dalam komunitas sel atau di JPC namanya date. Karena ini saudara. Perubahan hidup terjadi dalam konteks hidup berkomunitas. Yesus berkata aku akan mendirikan gereja aku. Kata gereja disitu sebetulnya bukan gedungnya. Tapi orangnya. Fellowship persekutuan dari orang-orangnya. Dia bilang aku akan mendirikan gereja aku. Dan alam maut tidak akan pernah bisa menguasainya. Gereja mungkin bubar. Tapi komunitas sel. Gak bisa dibubarkan oleh apapun juga. Sekali lagi perubahan hidup hanya dapat terjadi dalam konteks hidup berkomunitas. Karena ada 58 ayat saling yang saudara gak bisa lakukan di gereja. Boro-boro pintu dibuka sudah lari kok. Silahkan di luar. Ya di luar nantinya. Gereja itu bukan gedungnya tapi orang-orangnya. Dan saya yakin ada kekuatan yang begitu mengubahkan kehidupan. Ya hanya bisa terjadi dalam konteks komunitas. Halo. Dan ini berlaku buat saudara yang belum menikah, sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya cucu dan sebagainya. Saya menemukan banyak orang yang mau datang ke date karena mau dinikahkan. I'm sorry. Mungkin saudara ada di sini. God loves you. Tapi setiap orang yang counseling peranikah dengan saya, saya bilang gini. Saya tantang kamu untuk semakin mengasihi Tuhan bahkan setelah kamu menikah. Yang kedua, saya tantang kamu untuk tertanam di gereja lokal. Saya tantang kamu untuk tertanam di komunitas sel. Karena kamu gak akan pernah tahu kapan masalah pernikahanmu akan datang. Halo. Saya juga mau punya banyak orang-orang yang saya tahu. Yang karena alasan, seribu satu alasan. Anaknya baru lahir, istrinya muntah-muntah, lagi melahir, lagi hamil. You know, baru pembantu baru cabut. And the next thing you know, pernikahan mereka ada di posisi yang seharusnya gak ada. Gak perlu ada di situ. Komunitasnya adalah seperti the safety net yang Tuhan sediakan buat saudara. Kalaupun saudara jatuh, saudara gak perlu jatuh tergeletak. Ada safety net yang menopong saudara. Halo. Saudara sedikit diam nih. Banyak yang belum ikut date ya. Hashtag. Serius, you need to be planted in the house of God. Berhenti gereja Kristen jalan-jalan. It's not good for you. Gak ada pohon yang jalan-jalan kan? Akan lucu sekali kalau saudara ngeliat pohon sama akarnya jalan-jalan. Seriously. From the bottom of my heart. Saya small group pastor. Saya tahu orang. Gak usah diceritain lagi nih udah. Udah terlalu membara dalam hati sini. Perubahan hidup hanya terjadi dalam konteks hidup berkomunitas. Yang ketiga, yang terakhir. Semuanya katakan terakhir. Yang tidur boleh bangun. Yang pertama apa? Berakar dalam firman Tuhan. Yang kedua? Tertanam di rumah Tuhan. Yang ketiga apa? Buahnya tinggal tetap. Buahnya tinggal tetap. Katakan tinggal tetap. Yohanes 15, ayat 16. Bukan kamu yang pilih aku. Aku yang pilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Kenapa? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku. Diberikannya kepadamu. Saya yakin Tuhan gak ingin kita dalam posisi. Pernah berbuah. Dulu sih, waktu pertama-tama lahir baru. Lumayan kenceng kan. Senang baca firman. Semua kelas pendalaman Alkitab diikutin. Semua orang yang ketemu di busway di Injilin. You know, it was so real gitu. Pernah sih berbuah. Namun along the way, ada hal-hal yang membuat kita kecewa. Kepada Tuhan, kepada gerejanya, kepada pelayanan, kepada komunitas, kepada orang tua, kepada pernikahan, kepada yang namanya hubungan. Whatever it is. Saya yakin Tuhan gak ingin saudara dalam posisi pernah berbuah. Karena dia ingin saudara berbuah banyak dan buahnya tinggal tetap. Amin. Oleh karena itu, saya akan katakan bahwa hidup yang berbuah bukan sebuah tujuan, tapi perjalanan. It's an ongoing process. Sampai saudara check out dari dunia ini, saudara tetap perlu berbuah. Halo? Buahmu tinggal tetap. It's not a one time thing, my friends. Karena Tuhan ingin kita berbuah banyak dan buahnya tinggal tetap. Nah, kalau berbicara tentang berbuah, perlu proses. Semuanya katakan proses. Gak ada buah yang instan. Ada mungkin di karbit, matangnya di karbit, tapi proses sampai sebuah-buah itu matang, perlu proses. Nah, masalahnya kita ini anak-anak muda yang lebih senang proses, yang lebih senang event daripada proses. Kita lebih senang yang zaman-zamannya instan. Jarang yang pakai foto polaroid, sekarang cuma pakai telepon canggihnya, lalu di-upload dan seluruh dunia bisa melihatnya. Poke, kayak betanya dipoke. XX-nya dipoke semua. Berbuah itu perlu proses. Masalahnya kita lebih senang yang namanya acara, kejadian, event. Beberapa orang Indonesia bilangnya event. Bukan, event. Saya sedikit gatel kalau ada. Ya, besok ada event itu. Event. Event itu bahkan ya. Jadi semuanya katakan event. 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 Nah, kita lebih senang event daripada proses. Kita lebih senang wedding day daripada marriage. Gak apa-apa, belum ngerti. Nanti lebih ngerti. Kalau sudah menikah lebih ngerti. Oke, kecil. Masa sih? Ya, ya, ya. Buktinya budgetnya lebih banyak buat wedding day daripada persiapan marriage. Halo. Semestinya selayaknya budget untuk persiapan marriage lebih besar dari persiapan wedding day. Gak ada yang amin. Gak apa-apa deh. Kita lebih senang. Udah dewasa kan ya. Proses membuat anak daripada merawat anak. Karena buatnya event. Hamilnya proses. Isri bilang gara-gara lu nih. Waktu anaknya lahir. Mah, bangun tuh. Mamanya bilang gini. Buatnya bareng, rawatnya sendirian. Ya, nanti cari cowok, cari pacar yang bilang gini. Kalau anak kita lahir, kamu mau gak bangun malam-malam? Tanya. Catet, catet. Wah, buatnya bareng kok. Ngerawatnya sendiri. Kadang-kadang yang ngerawat mbaknya. Sudah lah, kita lebih senang. Kita gak bisa ungkiri bahwa kita lebih senang event daripada proses. Tapi berbuah itu proses. Yonah 15 ayat 1-2 ini menggambarkan tentang proses. Akulah pokok angkur yang benar dan bapakulah pengusahnya ayat kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Kita gak berbicara tentang itu. Kita berbicara tentang yang berbuah. Dan kepada setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya iya lebih banyak berbuah. Again, saudara lihat disini, Tuhan ingin saudara banyak berbuah. Bukan sempat berbuah, tapi banyak berbuah. Dan buahmu tinggal tetap. Supaya ini terjadi, dia bilang, Bagi yang berbuah, I will prune you. Dibersihkannya itu istilah bahasa inggrisnya pruning. Artinya dibersihkan atau dipangkas. Bagaimana cara memangkas atau pruning itu? Yaitu dengan mengambil gunting, Lalu bagian-bagian yang gak penting, Bagian-bagian yang gak perlu, Itu mulai dipotong. Bisa jadi mungkin daun-daun yang terlalu rimbun, Itu dipotong. Karena menghalangi sinar matahari. Daun-daun yang kering, Yang tetap menempel, Menarik asupan, Tapi gak penting ada disitu, Dipotong. Semua hal yang membuat pohon itu Tidak bisa bertumbuh optimal, Akan dipotong. Itulah namanya pruning. Jangan kaget kalau Tuhan memangkas Pohon kehidupan saudara. Jangan kaget kalau Tuhan memangkas Hal-hal apapun yang menghalangi Pertumbuhan pohon kehidupan saudara selama ini. Jangan kaget kalau ada orang Yang menurut kita ini Kalau waktu dibaptis selama ini Mulutnya gak ikut kebaptis kayaknya. Orang-orang yang waktu dibaptis itu Kepalanya cuma sebagian gitu. Otaknya, mikirnya gak-gak terus tentang kita. Gue celup loh. Jangan bilang Dia ular beludak. Karena dia dikirim Tuhan Untuk memangkas karakter pemarahmu. Halo. Jangan kaget kalau Tuhan pisahkan engkau Dari pertemanan yang kurang baik selama ini. Jangan kaget kalau ada pacaran Yang perlu putus. Karena memang buku panduannya gak sama. You know what I mean? Karena memang gak sepadan. Firman Tuhan cuma bilang carilah pasangan yang sepadan. Itu semua namanya proses. Waktu proses itu datang, saya kasih satu tips buat saudara. Ingatkan diri saudara dengan ini. Ujian hanya datang kepada mereka yang akan naik kelas. Ini yang selalu membantu saya. Karena ada orang-orang yang bagian-bagian dari tubuhnya kurang dibaptis. Orang-orang yang Tuhan pakai untuk memangkas Yang membuat saya gak bertumbuh secara optimal. Saya ingatkan diri saya. It's not about the person. It's about me. Ujian hanya datang kepada kamu Alfie yang mau naik kelas. Waktu Tuhan proses saudara jangan lari. Nikmati. Iya nikmati. Semakin banyak prosesnya, semakin banyak buahnya. Akan ada masa dimana saya bilang gini. Baru nafas panjang. Akhirnya bisa ngampunin pacar. Yang mutusin gue bertahun-tahun lalu. Eh, lalu ada orang lain yang nyakitin saudara lagi. Saudara bilang gini sama Tuhan. Baru nafas Tuhan gak boleh nafas bentar ya. Bersyukurlah karena Tuhan percaya masih banyak buah yang perlu dihasilkan dari pohon kamu. Pohon kehidupan saudara. Saudara perlu khawatir kalau saudara gak pernah diproses sama Tuhan. Halo. Kalau saya suruh pilih, saya mendingan diproses daripada dibiarkan. Lukas 6 ayat 43-44. Karena tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Katakan buahnya. Katakan lagi buahnya. Saudara, kalau buahnya tidak baik, yang dibenahi itu pohonnya, bukan buahnya. Akarnya dibenahi, batangnya dibenahi, daunnya dibenahi. Tuhan seringkali memakai event. Saya gak masalah dengan event. Tapi yang saya gak mau kita terlena adalah event, itu adalah ujung daripada prosesnya. No, no, no. Event itu adalah kadang-kadang Tuhan pakai event untuk menjadi pemicu dari sebuah mulainya proses. Hidup kita ini adalah rangkaian dari event, proses. Event, proses. Event, proses. Menikah, event. Proses, selama setahun, dua belas bulan, ada event lagi. Ulang tahun pertama, Tuhan dan Yonya Alfirah Jagu. Punya anak, anaknya lahir, itu event. Ada prosesnya, membesarkan anak, mendidik anak. Sampai ke event lagi. Ulang tahun pertama, Raya Rania Alfarisa Raja Gugu. Hidup kita adalah rangkaian event dan proses. Jangan menyerah kepada proses. Terima Yesus, itu event. Bergerja lokal, tertanam di dalam komunitas sel, itu proses. jadian, itu event. Menggali banyak tentang pasangan saudara, dan menyesuaikan tipe kepribadian yang berbeda, itu proses. Masalahnya, banyak orang yang mau pacaran, tapi, bukan karena memang mau pacaran, tapi karena dia terbuai dengan ide dari pacaran. Banyak orang mau menikah, tapi sebetulnya dia bukan mau menikah banget. Dia sedang mau percaya bahwa, ada sebuah mitos tentang pernikahan, bahwa pernikahan akan mengubah pasangan saya. Pernikahan gak akan mengubah pasangan kita. Tanya sama papa mama, tanya sama om tante, tanya sama best friend kamu yang baru menikah 2 tahun. Berubah gak istrinya? Berubah sih. Tapi dikit. Menikah adalah proses. Working out on your marriage. Menikah adalah event. Mengerjakan pernikahan, itu adalah proses. Kalau saudara mau buah, saudara tinggal tetap. Kalau saudara mau berbuah banyak, gak ada lain, gak ada cara lain, selain proses. Proses adalah jalan, jalan menuju hidup yang penuh dengan buah. Buah gak pernah dihasilkan untuk kepentingan pohon, tapi untuk dinikmati oleh orang lain. Iya, Tuhan menciptakan hidup untuk kita nikmati. Karena itu Yohana 10, ayat 10 bilang, aku datang untuk memberi hidup, dan hidup dalam kelimpahannya. Yes, Tuhan menciptakan hidup untuk kita nikmati. Tapi jangan lupa, Tuhan menciptakan hidup saudara, untuk dinikmati orang lain. Menikmati untuk dinikmati. Diberkati untuk memberkati. Diubahkan untuk mengubahkan. Dimuridkan untuk memuridkan orang lain. Dikasihi untuk mengasihi orang lain. Diberkati untuk memberkati orang lain. Diberi untuk memberi orang lain. Buah gak pernah untuk keuntungan si pohon. Saya berdoa. Saya berdoa sungguh. Gak ada orang malam hari ini, akan menyerah dengan proses. Saya berdoa. Rasa haus dan laporan saudara akan firman Tuhan. Akan semakin besar. Like never before. Alhamdulillah saudara berakar dalam Tuhan. Saudara perlu berakar dalam firmannya. Gak ada yang bisa menggoyahkan hidup saudara. Iman saudara gak perlu layu lagi. Pengharapan saudara gak perlu mati lagi. Saudara bisa menantap ke depan. Karena saudara punya pegangan. Saudara berakar dalam firman Tuhan. Untuk membantu proses pertumbuhan saudara. Saudara perlu tertanam. Bersama-sama dengan orang. Yang menjaga pertumbuhannya. Di gereja lokal. Dan di komunitasnya. Saya berdoa. Pada waktu saudara diproses. Saudara akan selalu ingat. Ujian hanya datang. Bagi mereka. Akan naik kelas. Ujian hanya datang kepada mereka. Yang memang sudah musimnya perlu berbuah. And by the way. Satu korintus pulai 13.9. Gak ada satu cobaan pun. Yang akan melampaui kekuatan saudara. Pada waktu kamu dicobai. Ia akan memberikan jalan keluar. Tepat pada waktunya. Sehingga kamu mampu menanggungnya. Tuhan terima firman ini. Yakin? Bisa saya lihat saudara tersenyum? Biar saya berdoa untuk kamu. Inilah akhir dari pengajaran untuk sesi kali ini. Untuk informasi lebih lanjut. Kunjungi www.jpcc.org Dan untuk mendapatkan resources lainnya dari JPCC. Kunjungi www.benih.com Atau hubungi Insight Unlimited pada nomor telepon 021-536-51667 Terima kasih. Terima kasih.